Hai, selamat datang kembali. Gadis Bola akan menyajikan informasi seputar Timnas Indonesia sebagai berikut. Sebuah optimisme diapungkan Ignatius Indro terkait peluang Timnas Indonesia kalau menghadapi Filipina pada laga pamukas mereka dikualifikasi piala dunia 2026 zona Asia. Ketua Umum Paguyupan supporter Timnas Indonesia atau PSDI ini yakin skuad Garuda bakal bisa meraih kemenangan dari The Ascals. Menurut Indro, tidak ada pilihan lain lagi untuk Timnas Indonesia selain menang. Pasalnya, hanya dengan kemenangan skuad Garuda tidak perlu menggantungkan nasib mereka kepada hasil laga antara Vietnam dan Irak. Guna mengalahkan Filipina, Indro pun meminta para penggawa tim besutan Sintayong ini tidak lengah. Pasalnya, Filipina masih berpeluang membuat kejutan. Pertandingan Timnas Indonesia versus Filipina sebagai laga terakhir putaran kedua kualifikasi PL Dunia 2026 zona Asia. Dalam hal ini, pelatih Timnas Filipina Tom Stanfield mengatakan bahwa tim aswanya akan bermain sebaik mungkin pada laga tersebut. Namun, ia tidak bisa membantah kesulitan melawan Timnas Indonesia yang mana saat ini sedang lapar memburu kemenangan. Guna lolos ke putaran ketiga Timnas Indonesia sendiri haram untuk lengah dalam pertandingan krusial melawan Filipina ini. Kami memiliki banyak serangan berbahaya. Hasil paling masuk akal adalah hasil imbang. Filipina akan bermain sebaik mungkin, meski Indonesia juga sangat kuat dan lapar kemenangan. Jelas pelatih Filipina Pengamal sepak bola Mohamad Kusnaini meminta pelatih Timnas Indonesia Sintayong untuk membenai kekurangan jelang melawan The Ascals. Hal itu krusial, guna meraih kemenangan dan tiket keputaran ketiga. Dalam hal ini, Pungkus menyoroti Marcelino Ferdinand CS yang kerap melakukan kesalahan yang berujung fatal. Ditambah lagi, finishing juga kurang memuaskan. Untuk itu, ia mewanti-wanti Sintayong untuk segera membenai permasalahan tersebut, jelang laga melawan Filipina. Ia juga berharap para pemain Timnas Indonesia tidak panik saat memegang bola sehingga terhindar dari kesalahan-kesalahan yang membuat lawan pintu. Seperti yang kita tahu, Hernando Ari Staryadi sempat blunder ketika melawan Timnas Irak yang berujung gol kedua untuk Timnas tersebut. Namun, kesulitan sebagai tim pun ditunjukkan oleh para punggawa Garuda. Selepas laga, para punggawa Timnas Indonesia terlihat mendatangi Hernando Ari sembari memberikannya dukungan. Tak cuma skuad Timnas Indonesia dan ketum PSSI Erik Thohir yang memberikan dukungan kepada Hernando Ari, Keeper LC Dallas yang sudah menjadi WNI Martin Paez pun juga memberikan dukungan via direct message atau DM Instagram. Tetap lanjutkan kawan, kata Paez kepada Hernando dalam bahasa Inggris. Manager Timnas Indonesia Sumarji mengungkap kondisi Jordi Amat yang di kartu merah. Ia menjelaskan pemain CDT itu sangat kecewa dengan hal tersebut. Dan hal ini membuat Jordi Amat harus absen ketika Timnas Indonesia menghadapi Filipina. Namun, kabar baiknya Sumarji mengatakan, kondisi CSIS telah bulik dan dapat dimainkan untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Jordi Amat. CSIS juga sudah bisa main. Saya kira bukan hal yang merepotkan kaitannya soal posisi di belakang, karena memang oksi penggantinya cukup banyak. Para penggawa Timnas Filipina sudah tiba di tanah air, di mana hal tersebut diketahui dari unggahan salah satu kipar Timnas Filipina, Kevin Ray Mendoza. Menjaga gawang versi Bandung itu memposting dirinya sudah berada di Jakarta. Pada unggahnya di media sosial Instagram, Kevin Ray Mendoza pun memposting foto, yakni suasana jalanan kota Jakarta dari dalam hotel tempatnya menginap. Timnas Filipina sendiri membawa misi untuk meraih kemenangan saat bertemu. ke SUGBK nanti. Parti Timnas Viet Nam Tomstan Viet pun juga mengatakan, timnya siap mengalahkan skuad Garuda di Laga Pamukkas. Jelang laga krusial melawan Filipina, ayah dan ibu Jasin Habner mendoakan yang terbaik buat putranya. Ayah dan ibu Jasin Habner turut menonton laga Timnas Indonesia versus Irak kemarin. Namun sayangnya pada laga tersebut, Timnas Indonesia harus kalah 0-2 dari Irak. Jasin Habner pun juga melakukan kesalahan yang berujung gol pertama Irak, di mana ia melakukan handsball di kotak penalti yang menyebabkan penalti. Meski kalah, ayah dan ibu Jasin Habner optimis, Timnas Indonesia bisa lolos keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam hal ini, Ferdinand Habner optimis kuad Garuda menang atas Filipina. Lebih jauh lagi, ayah Jasin Habner ini juga berharap Timnas Indonesia untuk bisa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Ia juga mendoakan putranya segera bisa memberikan gold debut di Timnas Indonesia. Ya, tentu kita mendukung Timnas Indonesia. Dan saya pikir kita akan lolos ke Piala Dunia 2026. Sangat bangga. Dia, Jasin Habner juga sangat bangga bisa membela Timnas Indonesia. Karena dia juga sebelumnya membela Belandaya, U-19 dan U-21. Jelas, ayah Jasin Habner. Latih Timnas Vietnam, Kim Sangsik, tampaknya harus memutar otak untuk mencari pengganti salah satu penyerang andalanya yang harus absen melawan Irak pada laga pamugas grup F. Sebab, dia harus mendapatkan sangsi larangan bermain karena memperoleh kartu kuning. Padahal striker berusia 28 tahun ini baru saja menampilkan performa Ciamik saat membantu Timnas Vietnam menumbangkan Filipina dengan skor 3-2 di Stadion Maidin Hanoi pada Kelmis Endamjudi. Dengan demikian kekuatan, Timnas Vietnam akan berkurang. Ambisi meraih kemenangan pun akan sedikit lebih susah. Jika Vietnam gagal melawan Irak, situasi ini akan memberikan keleluasan lebih untuk Timnas Indonesia. Squad Garuda bersaing untuk merebut 5 slot terakhir di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sejauh ini telah terdapat 13 tim yang sudah pasti lolos, termasuk Qatar, Jepang, dan Australia. Alah hasil kini tersisa 5 slot yang akan diperebutkan sebanyak 11 negara dari 5 grup yang memiliki peluang untuk melaju ke putaran ketiga, termasuk 4 negara dari ASEAN. Empat negara tersebut adalah Thailand, Malaysia, Vietnam, dan Timnas Indonesia. Merujuk situasi yang ada, Thailand dan Indonesia lah yang paling diunggulkan untuk melangkah ke babak berikutnya. Thailand memiliki peluang besar untuk melaju ke putaran ketiga dengan menang atas Singapura di kandang sendiri. Sementara di grup F menjadi sorotan dengan dual sengit antara Timnas Indonesia dan Vietnam. Meski unggul satu poin, Timnas Indonesia harus menang atas Filipina untuk memastikan langkah keputaran berikutnya. Kemenangan Garuda yang akan memastikan tersingkirnya Vietnam terlepas dari hasil yang mereka raih dalam laga tandang kontra Irak nanti. Pelatih Timnas Irak, Jesus Kassos memberikan pujian kepada Timnas Indonesia. Ia menilai jika skuad Garuda sanggup mempertahankan level layaknya saat menjamu Irak di Stadion Gelora Bung Karno, maka Timnas Indonesia bakal menumbangkan Filipina sekaligus lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Sonda Asia. Namun jika pun Timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Sonda Asia, Jesus Kassos tak mau kembali bertemu dengan skuad Garuda. Pelatih asal Spanyol ini seakan kapok kembali bertemu dengan skuad Rajikan Sintayong. Jika benar Timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Sonda Asia, dan lagi-lagi satu grup dengan Irak, maka Timnas Indonesia membutuhkan tenang ketambahan pemain yang berkualitas. Untuk itu pemain seperti Ole Romeni dari L.C. Utrecht, Kevin Dix dari L.C. Copenhagen, Jadoni Dawood dari Crystal Palace, Jadon Osterwold dari Venerbahce, dan Miss Hilgers dari FC Twente, mesti didekati dan diyakinkan oleh PSSI. Terima kasih telah menonton!